Mungkin ini tidak terkait pilkada, bisa jadi juga ini terkait pilkada soal penggerudukan rumah ibu dari Pak Mahfud. Apakah ini juga bisa kita katakan sebagai gangguan keamanan? Oh iya, itu gangguan keamanan dan itu pelanggaran hukum ya, itu pelanggaran hukum. Karena apa? Karena pertama gangguan keamanannya itu dia mengganggu orang yang seharusnya aman. Dan yang terganggu yang bukan hanya yang menjadi objek, berudukan, masyarakat yang lain juga yang mau lewat di jalan, yang mau melintas itu menjadi takut kalau ada orang berteriak-teriak, mau lewat tidak bisa. Jadi itu bagian dari gangguan keamanan yang tidak ada kaitannya dengan pilkada secara langsung betul. Dan itu bisa saja terjadi nanti di pilkada. Misalnya orang merasa dicurangi atau di fitnah bahwa KPU-nya curang, itu bisa saja orang kumpul-kumpul begitu lalu bikin keributan. Itu saja. Pak Mahfud, kelihatannya Bapak menjawab ini sangat tenang. Tapi kalau saya boleh bertanya, Pak Mahfud marah nggak sih kalau rumah ibu yang sudah sangat lanjut usia, dikepung, digeruduk, dan minta keluar padahal nggak ada hubungannya sama sekali dengan politik? Ya marah saya. Tapi saya kalau marah kan selalu tersenyum juga. Jadi marah betul dong. Anda boleh ngeritik saya sebagai pejabat karena perbedaan politik, tapi ada lebih adab Anda kalau karena berbeda politik dengan saya lalu menyerang keluarga saya. Apalagi sampai ibu. Ibu saya itu umurnya 90 tahun, 91 lah sebentar lagi gitu. Dia kerjanya hanya ngaji, hanya ke masjid bersama dua perawat, dua suster ya bersama kakak saya yang kalau siang itu dia cuma bertiga-berempat itu perempuan karena anak-anaknya yang lain kan kerja ke kantor gitu. Nah makanya dari sudut kemanusiaan itu biadab orang yang begitu. Nah oleh sebab itu saya katakan ke polisi, apakah Bapak nggak melapor? Saya tidak akan melapor. Kenapa? Karena itu adalah tugas polisi. Seperti polisi melihat kebakaran. Tidak perlu ada laporan. Tidak usah ada laporan gitu. Nah dan saya juga tidak melapor. Kenapa? Karena saya juga tidak ingin cuman kesan, wah mentang-mentang pejabat apa-apa dilaporkan, apa-apa dilaporkan. Tidak, polisi tahu tugasnya mana yang delik aduan, mana yang delik umum. Nah kalau delik umumnya sudah diproses oleh polisi lalu mau minta keterangan kepada saya, apakah betul itu rumah Bapak, apakah betul itu Ibu Bapak, apakah betul ini gambar Bapak. Nah saya bisa mendiri keterangan. Tapi kalau saya suruh melapor, tidak lah. Artinya begini, kalau orang hukum tahu semua bahwa itu tugas polisi gitu. Tidak perlu harus ada laporan, sudah harus bisa dipidana itu. Sudah harus dicari. Dan siapapun. Tidak hanya seorang, tidak hanya karena itu rumah Ibu Profesor Mahfud MD. Betul, betul. Pak Mahfud, saya kan follow Bapak tuh. Dan Bapak tuh biasanya aktif. Bapak kan termasuk aktif di social media terutama tweet. Tweet, jarang-jarang saya melihat Bapak itu enggak ngetweet baru sekali aja kemarin terkait dengan rumah Ibu Bunda Pak Mahfud. Satu saja dan kira-kira begini Bapak tulis. Saya selalu berusaha menghindar untuk menindak orang yang menyerang pribadi saya. Karena khawatir egois dan seorang menang. Karena saya punya jabatan. Saya siap tegas untuk kasus lain yang tidak merugikan saya. Tapi kali ini mereka mengganggu Ibu saya. Bukan mengganggu Menko Polhukam. Tadi Bapak sudah jelaskan. Dari tweet ini sebenarnya kan Bapak terganggu. Dan sebenarnya dan ingin ada proses hukum. Tapi toh Bapak tidak melapor. Iya. Karena polisinya kan Bapak tidak melapor. Katanya, enggak. Itu tugas Anda. Saya bilang begitu. Saya akan melihat nanti gitu. Nanti kalau saya melapor, mendapat perlakuan istimewa. Wah, Menko Polhukam melapor gitu. Saya kan tidak ingin menggunakan jabatan saya agar orang lain takut gitu. Oleh sebab itu, kalau Anda lihat kipra saya di politik, di pemerintahan. Saya serang macam-macam kan tidak pernah saya persoalkan gitu. Silahkan serang aja. Saya punya kebijakan. Kebetulan saya punya kewenangan. Untuk melakukan sesuatu, saya berbuat. Anda ngeritik, silahkan. Tetapi kalau sudah menyangkut keluarga dan tendensinya pidana gitu. Ya polisi tahulah apa yang harus dilakukan. Pak Mahfud, sebagai Menko Polhukam, tidak mungkin rumah Ibunda itu dikepung, digeruk. Kita juga lihat ada empat video dengan kalimat yang cukup keras. Saya tidak ingin mengucapkan di sini. Tapi apakah ini bentuk tekanan kepada pemerintah? Karena ada tokoh yang sedang diproses hukum. Apakah Bapak juga melihat ini bentuk tekanan? Kelompok tertentu? Iya lah, semua orang berpendapat begitu. Dan saya sependapat. Kalau Anda lihat di pemberitaan dan di medsos, itu kan tekanan. Apalagi di situ ada kalimat-kalimat. Kalau ini ditahan, kalau ini proses hukum, saya akan melakukan ini. Kalau Habib Rizik ditahan, maka akan lakukan ini. Apakah menurut Bapak itu tekanan terhadap pemerintah? Iya lah, tekanan, ya menurut saya tekanan ngawur gitu. Kalau itu ditujukan ke saya. Kan yang urusan menahan Habib Rizik itu bukan saya. Malah saya yang nyuruh pulang ke sini. Gitu. Itu urusan hukum. Tidak bisa Anda demo kemanapun. Demo ke rumah Presiden, demo ke rumah saya. Kalau hukum berjalan, ya hukum berjalan. Tidak ada urusannya gitu. Nah tugas kita ini kan mengumumkan saja. Penegakan hukum harus begitu dan kita mengarahkan agar tidak terjadi diskriminasi. Kalau rumah seorang menkopol hukum aja bisa diginiin, gimana rumah warga biasa ya Pak? Loh iya, itulah kesimpulan-kesimpulan umum. Oleh sebab itu, orang sudah pada mengatakan ya negara tidak boleh kalah dengan keremanisme. Dan sekarang itu kan canggih. Orang ya, mencari pelaku dan mencari aktor intelektual itu sekarang gampang sekali. Kalau memang mau dicari kan gitu. Apalagi sudah ada digital seperti sekarang gitu. Tapi kalau Anda tanya ini, saya senang polisi tanpa campur tangan saya karena saya tidak ingin menggunakan kekuasaan atau posisi saya untuk mendikte polisi. Tapi saya ikuti di pemberitaan bahwa polisi sudah bekerja profesional dan saya mendapat info-info siapa yang akan dipanggil, siapa di belakang itu dan apa latar belakangnya, saya kira silahkan jalan. Saya bilang, itu hukum harus ditegakkan dan saya tidak akan mengadukan siapapun. Tapi kalau Anda menemukan siapa yang melakukan, silahkan tindak secara hukum. Get this idea.